Hai, hari ini bersama Tuhan yuk, karena ada masa penuayan. Alkitab berkata dalam Roma 13 ayat 11 sampai 12, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kita adalah bagian dari jaringan besar umat manusia, dan pengaruh timbal balik berpindah dari satu ke yang lain, tidak hanya di dalam gereja, tetapi juga keluarga di surga dan keluarga di bumi menyatu, agar Kristus dapat menjadi kuasa di dunia. Semua permata kebenaran yang diberikan kepada para bapak leluhur dan para nabi yang telah terkumpul dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi, harus dikumpulkan sebagai amanat turun-temurun. Pengaruh-pengaruh suci dari generasi sekarang dan generasi yang lalu membuat sebuah agen yang kuat dan berkuasa bagi Allah, yang mampu bertahan bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan roh-roh jahat di udara. Umat Allah pada masa kini memiliki semua hak istimewa dan kesempatan yang dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya dan terang yang lebih besar untuk membuat mereka lebih berkuasa dalam pekerjaan Allah dibandingkan dengan umat dari generasi-generasi sebelumnya. Keuntungan-keuntungan ini menuntut imbalan yang sesuai. Selaras dengan harta surgawi kita adalah upaya kita untuk membuka jalan bagi orang lain. Tuhan sudah dekat. Kecerdasan surgawi yang bersatu dengan pengaruh-pengaruh yang disucikan di bumi harus memberitakan pesan malaikat ketiga dan membunyikan peringatan. Akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Ibrani 10 ayat 37 menuliskan Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Suatu umat harus siap sedia untuk berdiri pada hari Tuhan dan setelah melakukan segala sesuatu mereka harus berdiri. Mereka yang lalai untuk memperluas pengaruh mereka dengan menyebarkannya lebih luas dan lebih luas lagi menjangkau sampai ke pelosok-pelosok dunia lalai untuk berdiri di tempat tugas mereka. Dalam doanya untuk murid-muridnya sesaat sebelum kenaikannya, Kristus berkata dalam Yohanes 17 ayat 20 dan 21 dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oh, kiranya firman yang penuh berkat ini dituliskan oleh jari Allah di dalam setiap hati. Karena ada masa penuayan mari jalani hari ini bersama Tuhan. Terima kasih telah menonton!